Di ringkus Satreskrim Polres Teringgalek, tersangka penggelapan dan pencurian motor antar kota-antar provinsi beberkan aksinya. Untuk mencuri satu unit motor, ia mengaku hanya butuh waktu sekitar 2 menit saja. Saat melancarkan aksinya, tersangka juga tidak pernah menggunakan kunci T dan dilakukan seorang diri. Seperti inilah pengakuan tersangka penggelapan dan pencurian motor asal provinsi Bantan. Tersangka adalah IM, pemuda 21 tahun asal provinsi Bantan. Selain menggelapkan motor NMAC milik warga Kampang, tersangka diketahui sudah 4 kali melakukan aksi pencurian motor. Di Lombok Utara, tersangka pernah mencuri motor Vario. Di Kuningan, Jawa Barat, tersangka juga pernah mencuri motor Supra X. Kemudian di Kelupawan Seribu, tersangka juga mencuri motor Revo. Tersangka IM mengaku saat menjalankan aksi pencurian, ia tidak pernah menggunakan kunci T, namun ia hanya menggunakan kunci biasa. Dalam menjalankan aksinya, ia hanya butuh waktu sekitar 2 menit saja. Wang hasil penggelapan dan pencurian motor kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, termasuk untuk bersenang-senang dan minum minuman keras. Terima kasih. Seperti diberitakan sebelumnya, modus pinjam motor rekan kerja di Kejamatan Kampak, Kabupaten Teringgalai, Pemuda asal Banten justru jual motor rekan ke warga Jambi Sumatra. Tersangka juga diketahui pernah melakukan pencurian di 4 kabupaten dan kota lain. Akibat perbuatannya ini tersangka terancam 4 tahun penjara.